mungkin kalian menyangka, kernel tweaking yang paling lengkap adalah franco kernel manajer. nyata ada yang jauh lebih lengkap lagi. ok, langsung saja kita unggas. seperti biasa, balik lagi bersama saya mamang ojan surti ni. atau biasa dipanggil... bebaslah mau dipanggil apa saja. nah membahas tentang kernel tweaking, biasanya pasokan sabun yang lagi gabut, itu pasti fokusnya ke mode magisk. ya memang tidak salah juga. karena mode magisk itu adalah tweak ataupun mode yang sekarang ini lagi melonjak. sudah seperti bunga angsuran. nah di sisi lain, kernel tweaking tidak hanya mode magisk saja. melainkan ada juga jenisnya itu aplikasi. contohnya yang akan saya bahas hari ini. apa kalian tahu? benar sekali. sebuah aplikasi yang bernama scene versi 5. sebenarnya aplikasi ini sudah saya review saat saya masih mirip ke cebong. karena sekarang saya sudah sebesar anak soang, jadi waktunya saya membahas scene versi 5. nah aplikasi scene ini sebuah aplikasi kernel tweaking yang dirilis oleh bank SKI. dan di translate atau diubah menjadi bahasa inggris oleh emas-emas yang bernama Rama 982. ya karena aslinya sih aplikasi ini berbahasa cina bun. tapi di versi yang sekarang di versi yang 5.0 ini mungkin sebagian sudah berbahasa inggris. tapi ya sebagian lagi itu masih berbahasa cina. jadi agak sulit juga buat di settingnya. ya semoga saja di next update atau di versi 6.0 itu ditambahkan bahasa jawa bun. jadi biar lebih gampang cara settingnya. nah kalau misalkan kalian mencari aplikasi kernel tweaking yang lengkap dan benar-benar bisa mengontrol hp android kalian secara keseluruhan. atau sampai kenyut-nyutnya sekalipun. mungkin aplikasi scene versi 5 ini menjadi pilihan utama bun. ya kenapa begitu? ya karena aplikasi scene versi 5 ini bukan sekedar aplikasi kernel tweaking saja bun. tapi sebuah aplikasi yang bisa digabungkan dengan modu magisk. nah pertanyaannya, modu magisk apa yang bisa digabungkan? jadi untuk modu magisk yang bisa digabungkan dengan aplikasi ini. itu buat sekarang hanya modu magisk u performance yang dibuat oleh mas matyang. nah sisanya mungkin belum mendukung aplikasi ini bun. eh petasan. oke pertanyaannya apa saja sih yang bisa kalian dapatkan di dalam aplikasi scene ini? nah untuk setelan yang pertama adalah fitur bun. nah dari fitur utama ini kalian dikasih lagi beberapa setelan. dari mulai equipment performance, cross charging power, dan advanced fitur atau fitur tambahan. nah untuk fitur equipment performance adalah sebuah fitur yang bisa menaikkan dan menurunkan kesempatan cpu bun. jadi kalian bisa leluasa merubah kesempatan cpu di hp android kalian. mau dirubah ke mode baterai atau ke mode performance. terus di setelan yang selanjutnya itu kalian bisa mengurangi jet ram ataupun menaikkan jet ram. dan kalian juga bisa mengontrol tax manager atau aplikasi background di hp android kalian bun. nah untuk di bagian setelan yang kedua itu adalah tentang baterai. nah fitur yang disediakan itu di charging power yang pastinya langkah banget bun. kalian bisa menaikkan dan menurunkan kecepatan pengecasan. atau biasa disebut dengan fast charging. terus bisa mengaktifkan smart charge atau shortcut. dan bisa juga kalibrasi baterai bun. jadi hp android kalian itu baterai nya tidak mudah error. nah untuk di bagian advanced fitur. itu sebenarnya fitur ini campuran ya. jadi campuran aduk. karena fitur yang disediakan disini adalah mengontrol aplikasi. ini seperti link to SD ya. jadi bisa memindahkan aplikasi yang kita download di google playstore. terus kita pindahkan ke sistem. jadi bisa seperti itu. terus disini ada backup dan restore file bot. contohnya adalah kernel, tbrp, dtbo, bahkan file persis sekalipun. jadi ini mirip seperti custom recovery bun. dan kalian juga bisa menambahkan file modu magisk di dalam aplikasi ini bun. cuma ya kekurangannya harus ditulis ulang. jadi harus diketik. contohnya nih ya. kalian ingin menambahkan kode build prop ke hp android kalian. tapi tanpa mengedit file build prop nya. nah kalian bisa menggunakan aplikasi ini bun. oke next lagi di bagian setelan overlay. ini adalah sebuah fitur untuk mendeteksi semua info yang ada di hp android kalian bun. mulai dari memori, kecepatan gpu, aplikasi yang berjalan, kecepatan cpu, bahkan versi sistem operasinya. jadi di bagian ini kalian tidak bisa edit ataupun ubah. jadi hanya sebatas info saja bun. tapi info-info yang ada di layar overlay ini bisa kalian tampilkan langsung ke home screen. jadi bagaimana ya namanya? lupa bang ojan juga. nah itu juga kalau misalkan kalian butuh. kalau misalkan tidak butuh, tidak perlu diaktifkan. nah kalau misalkan kalian menggunakan modul magisk yang bernama u performance. yang dibuat oleh emas-emas yang bernama matyang. entah versi berapa saja. maka kalian bisa merubah setelan di bagian adjust. nah itu lah pokoknya. nah karena setelan ini akan aktif saat kalian memasang modul magisk yang support dengan aplikasi ini bun. nah disini sudah tersedia mode kan. dari mulai mode baterai sampai ke mode extreme speed bun. terus kalian juga itu bisa merubah dynamic response atau mengganti aplikasi secara singkat. jadi ngebut bun. terus ada baterai status dan ada setelan aplikasi dan auto klik. pokoknya lengkap. kalau misalkan bang ojan membahas keseluruhan fitur yang ada di dalam aplikasi ini. mungkin butuh waktu sekitar 2 jam ya bun. atau kalau misalkan bang ojan share sama setelannya. ya mungkin butuh waktu sekitar 5 jam. ya itu juga kalau misalkan kalian tidak ketiduran. jadi ya bang ojan simpulkan bahwa aplikasi scene versi 5 ini adalah sebuah aplikasi yang lumayan sulit di settingnya bun. dan lebih cocok buat user yang memang sudah paham sama sistem android. ya mungkin kalau misalkan kalian masih benar-benar awam banget. atau belum tahu dasarnya tweak ataupun mode. ya mungkin bakalan kesulitan menggunakan aplikasi ini bun. yang ada setelannya error dan malah makin ancur hasilnya. tapi kalau misalkan kalian set nya ngepas. dan ditambah lagi hp android kalian itu sudah terpasang custom rom. dan custom kernel. ya mungkin performa nya itu pasti bakalan naik drastis bun. karena ya bang ojan juga pernah menggunakan aplikasi ini waktu di versi 4. ya masukkan dari bang ojan sih kalau misalkan kalian masih awam. ya ada bagusnya. pasanglah yang mudah-mudah dulu aja bun. ya contohnya adalah module magisk ataupun tweak. dan jika kalian sudah merasa pro dan sudah paham tentang tweak atau istilah android. maka ya saran bang ojan gunakanlah aplikasi ini. ya karena dengan aplikasi ini artinya kalian sudah memegang kendali hp android kalian. ya kalau tidak percaya silahkan di coba saja bun. oke jadi segitu saja yang bisa bang ojan jelasin tentang aplikasi scene versi 5. kalau misalkan kalian masih tidak paham. ya silahkan tulis saja di kolom komentar. boleh nanyakan bunci hingga tutup. jangan lupa di tekan tombol like sama sub care cap nya. karena bang ojan akan lansir sesuatu yang lebih menyeramkan. dibanding lihat emak-emak ngamuk di dapur bun. so bang ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya. terima kasih bun. in euro sampai jumpa dan sampai jumpa. teman kapal selamat menikmati